Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Ledia Hanifa Amalia Saya adalah Ketua Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sambi dan saya juga adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, Kota Batu, Mbak Cimari Pak Prabowo dan Bang Sandi menghadapi debat pertama yang insya Allah kan diselenggarakan pada hari ini sebetulnya biasa aja ya dalam artian bahwa karena berdua itu kan sudah biasa ya bicara di depan publik dan kalau kita lihat lagi misalnya Pak Prabowo sudah tiga kali ikut dalam kontestasi ini jadi yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya lebih sederhana, simple kemudian updating dari pengetahuan yang beliau-beliau miliki ya karena beliau adalah orang-orang yang suka banyak membaca, kemudian juga banyak relasinya jadi ada banyak informasi yang cukup banyak dan kita juga kemudian mendiskusikannya dengan beberapa orang pakar diantaranya Pak Bambang Wijayanto, Pak Puskom Kordas dua-duanya adalah, dulunya adalah Komisioner BKPK kemudian juga ada Prawok Hafiz Habas, kemudian juga ada Natalius Bigai di Komasan jadi dialog dan ngobrolnya itu langsung dengan para pakarnya gitu jadi begini, temanya adalah aman untuk semua, adil untuk semua makmur untuk semua rakyat yang utama jadi keadilan bagaimana kemudian nanti akan dijelaskan tentang bagaimana konsep aman untuk semua sih bagaimana konsep adil untuk semua bahwa hukum itu harus tegak dengan benar kemudian juga, apalagi penegak hukumnya nggak boleh punya kecenderungan nggak pada misalnya partai politik atau penguasa jadi dia harus netral, justru itu yang paling penting misalnya Jaksa Agung dan Kapolri itu nggak boleh jadi itu ya bagian yang harusnya kita tekankan bersama-sama kemudian juga tentang bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan masa lalu yang juga belum selesai sampai sekarang sebagaimana yang sebenarnya sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika di tahun 2014 dan sampai sekarang kami memang nggak bisa selesai dan seterusnya hal-hal yang seperti itu lah yang perlu diperhatikan masyarakat adalah bagaimana kemudian konsistensi dalam pelaksanaan pelaksanaannya nanti apakah idenya itu kira-kira bisa diimplementasi atau nggak terus kalau yang katanya punya track record ya sudah pernah dijalankan atau belum kemudian ke depan sedetail apa sih sebetulnya program itu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat kira-kira nanti bisa nggak terimplementasi dengan baik dan kalau merasa belum cukup tentu harus banyak explore mencari tahu lebih banyak karena dan kami juga menyediakan jurudebat-jurudebat dan jurubicara serta jurukam di berbagai televisi yang juga menyiarkan pera ataupun pascanya dan atau book inline di tengah-tengahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati